Raffi Topan sucipto merupakan salah satu pembalap bertalenta dengan prestasi yang cukup diperhitungkan di kancah internasional. Pembalap asal Jakarta itu pernah membalap di kejuaraan dunia Moto2 pada tahun 2013 lalu. Pada ajang One Prix 2019 di race kedua, Raffi Topan juga mampu membuktikan diri sebagai yang terbaik di kelas ekspert. Raffi Topan sucipto benar-benar istimewa di kancah balap motor Indonesia. Pria asal DKI Jakarta ini merupakan pebalap dengan talenta mumpuni. Di setiap ajang balap ia selalu tampil habis-habisan. Berbagai prestasi ciamik pernah ia bukukan. Salah satu prestasi terbaiknya adalah ketika ia mampu berlaga di kejuaraan dunia Moto2 pada tahun 2013. Di ajang One Prix, Raffi Topan mewakili tim putra anugerah Racing Divisions di kelas bebek 4 tak 150 cc tune-up injection extra. Pada race pertama ia hanya mampu finish di urutan ke-6. Namun di race kedua, pebalap bernomor 50 ini tampil sempurna. Di race kedua, Raffi Topan beradu cepat untuk menjadi yang terdepan dengan Diki Ersa, Fitrian Cahkete, dan M. Ervin. Balapan tersebut berlangsung sengit. Namun akhirnya, Raffi Topan berhasil meraih podium pertama dengan catatan waktu 20 menit 11,341 detik. Hadiran Raffi Topan di tim PARD merubah peta kekuatan di kelas ekspert. Tim asal Wondo Kiri itu kini menjadi tim kuda hitam di ajang One Prix. Dan alhamdulillah saya lolos kualifikasi, karena kan dari 38 diambil 24. Saya masuk di urutan ke-19. Jadi sedikit saya nggak masuk. Nah jadinya dari hasil KTT, saya coba untuk gimana caranya. Saya pertahanin juara saya ini dari 19 itu, hasil akhirnya saya bisa ke-1. Dan saya coba konsentrasi, maksimalin semua kemampuan saya, dan alhamdulillah hasilnya ada. Juara 1 kejuaraan nasional Portugal Superbike CNV Moto 1000 CC 2016 merupakan akhir manis dari karir balapan Raffi Topan di tingkat internasional. Untuk sementara, ia harus tundur diri dari kejuaraan balap motor tingkat internasional karena dukungan sponsor yang belum cukup. Salah satu alasan Raffi Topan mau bergabung dengan PARD Racing Team, karena tim ini benar-benar serius di kancah balap motor nasional. Tak hanya itu, tim privater ini juga akan mendukung Raffi Topan jika ia kembali lagi berlaga di level internasional. Saya melihat sih, PARD ini dia nggak sekedar hobi, tapi dia ingin membalap Indonesia, khususnya yang saya berlaga lagi. Sampai 2019 ini, PARD ajak saya bergabung, mengasih kontrak, dan mengasih fasilitas. Mulainya dari One Freak ini, berprestasi, tidak menurut kemungkinan, PARD akan go internasional juga. Kini Raffi Topan dan tim PARD sedang mempersiapkan tunggangannya untuk seri kedua One Freaks yang masih dihelat di sirkuit Bukit Pesar Tasik Malaya, Jawa Barat. Seri yang kedua ini, dari seri yang pertama itu kita ambil settingannya. Start dari settingan itu kita coba tingkatin, supaya lebih baik, kita kembangin lagi. Jadi untuk yang seri kedua ini, saya pakai settingan baru, target dari saya dan mekanik saya itu bisa lebih baik dari yang seri pertama. Terima kasih telah menonton!